Ratusan pedagang berunjuk rasa di pasar Ciracas, Jakarta. Para pedagang menuntut pencairan dana tabungan yang sudah 3 tahun tidak bisa dicairkan di kooperasi. 134 nasabah yang juga pedagang pasar Ciracas, Jakarta melakukan unjuk rasa di salah satu toko emas yang diduga milik ketua kooperasi pasar. Para pedagang juga membawa spanduk bertuliskan kembalikan uang tabungan kami sebesar 6 miliar rupiah milik pedagang pasar. Para nasabah menuntut pencairan dana tabungan mereka yang sudah 3 tahun tidak dapat dicairkan dengan alasan uang tidak ada. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setahun lalu, namun belum ada perkembangan maupun penetapan tersangka penggelapan dan penipuan uang nasabah pedagang pasar. Kami berharap kepolisian agar cepat menahan ketua kooperasi Saudara Budi. Artinya rata-rata ini para pedagang pasar semua, karena mereka sudah bertahun-tahun menabung dengan harapan uangnya itu bisa dikembalikan, tapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian. Dan perkara ini sudah kita laporkan di Kongres Jakarta untuk hampir satu tahun, sejak 27 Maret 2023, tapi sampai hari ini belum ada TV kejelasan. Sementara itu pihak kooperasi tidak mau memberikan keterangan apapun saat dikonfirmasi ke kooperasi pasar terkait tuntutan pihak pedagang pasar. Dari Jakarta, Ryomanik Ainews melaporkan.